Informasi selanjutnya, pemirsa polisi menangkap pelaku tawuran dan admin media sosial yang terlibat bentrok di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Dari tangan pelaku, polisi menyita senjata tajam. Pemuda 28 tahun berinisial ENP yang menjadi admin media sosial pemicu tawuran ini ditangkap polisi. Pria yang kesehariannya tidak memiliki pekerjaan ini, kerap memantik emosi anak-anak di bawah umur di media sosial, sehingga menimbulkan aksi tawuran. Selain pemuda ini, sejumlah anak di bawah umur pelaku tawuran juga ditangkap. Senjata tajam yang digunakan untuk tawuran pun turut disita tugas. Rata-rata kejadian friksi perselisian atau tawuran antar warga ini di akhir pekan. Tanggal 25 berhasil kami amankan 11 orang tersangka dengan puluhan senjata tajam yang tergelar di depan rekan-rekan sekalian. Yang cukup buat miris kita semua bahwa masyarakat tersebut yang cukup umur atau statusnya dewasa hanya satu orang. Pertanyaannya yang 10 orang siapa? Mereka adalah anak-anak di bawah umur. Sebelumnya dua kelompok remaja bentrok di jalan Bukit Duri Tanjakan, Tebet, Jakarta Selatan pada kami segini hari. Nasar remaja ini berhadapan saling menantang dan beberapa di antaranya membawa senjata tajam. Tawuran ini pun dibubarkan petugas dan warga setempat yang resah karena aksi tawuran kerap terjadi di wilayah ini. Di Jakarta, Helmi Sajangbati, AI News melaporkan.